Hai semuanya, di video kali ini aku akan membagikan tips atau cara yang biasa aku lakuin untuk menggelakkan rasa bosan di masa pandemi covid ini. Mungkin beberapa kalian juga merasakan gitu, udah siap-siap ketemu temen. Eh, tiba-tiba. Tuh, kemana? Tips yang pertama, Discord. Bagi kalian yang suka bermain game, aku lebih menyarankan kalian untuk menggunakan aplikasi Discord. Bagi yang belum tahu, Discord ini adalah semacam aplikasi pihak ketiga yang memungkinkan kita untuk melakukan voice chat dan rekan satu tim kita. Bedanya dari voice chat bawah dari dalam game, yang biasanya hanya mampu mencakup 4-5 orang, Discord ini bisa mencakup hingga 10, bahkan hingga tak terbatas, ya tergantung berapa orangnya, itu terserah kamu. Karena menggunakan aplikasi pihak ketiga, suara yang dihasilkan pun jadi lebih cernih dan masih banyak lagi fitur yang ada di dalamnya. Mungkin di lain video aku akan membahas tentang fitur-fitur yang ada di dalam Discord ini secara lebih terperinci. Tips yang kedua, banyak yang nonton film, anime, ataupun drama Korea juga gak apa-apa. Ini adalah salah satu tips yang cukup efektif, karena durasi film saja itu satunya udah 2 jam gitu. Tapi kalian yang gak tahu mau nonton apa, kalian bisa minta ke teman sekitar, ke orang terdekat, ataupun tanya di konformo Google juga bisa, itu banyak sekali. Oh iya, kalian juga bisa sambil sedia snack supaya lebih nyaman gitu nontonnya. Tips yang ketiga, jadilah produktif. Ada banyak sekali kegiatan produktif yang dapat kalian lakukan di masa pandemi ini. Kalian bisa buka oldshop, cocok tanam, apalagi ya, banyak tergantung kamunya, misalnya apa. Selain bercocok tanam, karena kalian sedang di rumah, kalian juga jadi lebih bisa lebih banyak membantu orang tua gitu. Bagi kalian yang sedang belajar video editing, aku punya beberapa tips atau saran channel yang mungkin bisa membantu kalian untuk jadi lebih hebat gitu. Di antaranya itu seperti Artur Pro, aku gak pesah, Sandra Leo, apa lagi ya, Donate Film, masih banyak lagi sebenarnya. Kalau mau disebutin satu-satu, bakal panjang banget disini. Baiklah, sekitulah saja untuk video kali ini. Terima kasih banget buat yang udah nonton sampai habis. Bye-bye. Jangan lupa like, subscribe ya.